Kita beralih ke fakta lainnya, curhatan anggota Brimopolda Riau di media sosial karena dimutasi atasannya viral. Bahkan Bripka Andri Dharma Irawan ungkap sudah sering memberi setoran ke atasannya hingga 650 juta rupiah. Ex-komandan Batalion B Satbrimopolda Riau, Kompol Petrus, diduga memeras anggotanya hingga ratusan juta rupiah saat bertugas di Batalion B Pelopor Satbrimopolda Riau yang berada di Menggala Junction Kebuatan Rokan Hilir. Kasus ini mencuat saat Bripka Andri Dharma Irawan curhat di media sosial. Dirinya kesal lantaran dimutasi dari jabatannya padahal sudah menyetor uang sebesar 650 juta rupiah ke atasannya. Unggahannya pun viral di media sosial. Bripka Andri mengunggah foto tangkapan layar pecakapan WhatsApp dirinya dengan Kompol Petrus. Dalam percakapan itu, Kompol Petrus meminta sejumlah uang kepada Bripka Andri hingga bukti setorannya. Tanggapi hal ini Direkturat Propampolda Riau sudah memeriksa 9 saksi terkait kasus dugaan pelanggaran etik kepolisian ini. Namun Propampolda Riau membantah adanya setoran uang ratusan juta rupiah kepada Kompol Petrus. Setoran ini masih kita dalami. Yang pasti proses ini ada sekarang di Subitua Propampolda Riau. Nanti pembuktian itu ada di sidang. Jadi sekarang fasalnya adalah pemeriksaan di Subitua Propampolda. Bitpropampolda Riau telah mencobot Kompol Petrus dari jabatannya sebagai Komandan Batalion B Pelopor Primo Polda Riau. Sementara Bripka Andri belum diketahui keberadaannya hingga kini. Oki Sulistio melaporkan untuk NET.